Yang terakhir, yang ke-6, masuk ke tahun politik pemilu. Saya minta Gubernur, Bapak-Ibu Bupati Wali Kota berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu, tapi tidak mengintervensi apapun, membantu. Anggaran segera disegerakan, dan juga saya minta jangan sampai memihak, itu dilihat lho, hati-hati, Bapak-Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak-Ibu memihak atau enggak, krik, enggak. Dan juga pastikan ASN itu netral. Yang terakhir, menjaga kerukunan di tingkat awal. Segera selesaikan kalau ada persikan-persikan yang berkaitan dengan politik, selesaikan dengan baik. Saya akan terus mengikuti kerja dan tugas Bapak-Ibu semuanya. Jika ada masalah, segera sampaikan ke Mendagri. Kalau kelas berat, langsung ke saya, sehingga kita bisa bantu. Tapi kalau urusan-urusan yang kira-kira bisa diselesaikan sendiri, enggak usah dikit-dikit ke Mendagri, dikit-dikit ke pusat, selesaikan sendiri. Dan saya merasa Bapak-Ibu semuanya mampu menyelesaikan itu. Bapak Gubernur Bupati dan Wali Kota ini dievaluasi berapa bulan sekali, evaluasinya. Bapak-Ibu semuanya dievaluasikan setiap tiga bulan yang evaluasi Mendagri. Tapi saya evaluasi saya harian. Begitu, jangan tepuk tangan, saya evaluasi harian itu hati-hati loh. Begitu Bapak, Ibu semuanya miring-miring, saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prokreatif yang saya miliki. Jadi tadi yang saya sampaikan tolong, saya enggak minta banyak-banyak, tolong diikuti. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang keini. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.